Pagi, siang, sore, malam youtuber, kali ini saya akan mencoba untuk mereview sebuah produk telepon soluler Zenfone 5 Asus, Asus Zenfone 5 Ini untuk discbooknya seperti ini atau bumbusnya Kemudian untuk prosesornya memakai Intel Insight Asus Zenfone 5 atau T00F A500CG Kemudian untuk Prosesornya menggunakan Z2560 seperti ini Disini juga ada baterai, layar, 3G, 5V, headset, bluetooth, dan kamera Oke, sekarang kita buka Ada apa saja di dalamnya ini Sambil dulu Di dalam kardusnya kita nanti akan mendapat Kartu garansi Kemudian panduan penggunaan Charger Seperti ini Kemudian ada kabel USB Yang bisa disematkan ke charger-nya Seperti ini Oke Di belakangnya ada kamera 8MP Pixel Kemudian ini ada flashnya Intel Insight Zenfone Layarnya 5 inci Layarnya 5 inci Tombol back Home Dan setting disini Kemudian di bagian sisi kanan Ada tombol power Kemudian volume Up, down Ini untuk speaker Atau headset Kemudian di bagian Samping kiri tidak ada apa-apa disini Sama sekali tidak ada apa-apa Kemudian charger-nya ada di Bagian bawah Seperti ini Sekarang kita coba nyalakan Ditenagai dengan Prosesor Intel Nyalakan sebentar ya Oke Harga barunya Sekitar 2 juta rupiah Saya belinya Sekitar 1.950.000 Ya Siapkan uang Sekitar 2 juta rupiah Kemudian harga Sekernya mungkin sekitar 1 juta 600 Tahun membuatannya 2014 Networknya pakai GSM 850 Kemudian layar tipenya IPS 16 megakolor Kemudian ukuran 720 x 1280 piksel 5 inci Kemudian beratnya Di angka 145 gram Kemudian Untuk memorinya Memori internalnya 16 giga Ada 16 giga Ada 16 giga Kemudian RAM-nya 2 giga Micro SD-nya Up to 32 gigabyte Untuk koneksi datanya Sudah SDPA 42,2 mbps DPRS 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 yes HGS WLAN yes Bluetooth Kamera Untuk kamera primer Kamera depan ini Kamera depan sekitar 8 megapixel Mampu merekam Dengan Durah Dengan Frame Serp 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 Apa ya Pixel Kemudian Kemudian katanya Kemampuan baterainya Untuk bicara Sanggup hingga 18 jam 30 menit Kemudian Kalau tipe Standby Standby saja Seperti ini Mampu bertahan selama 352 jam Katanya Kemudian Untuk Intel Atom Atau CPU Menggunakan Intel Atom Z 2560 Android-nya OS-nya Jelly Bean Bisa di-upgrade Ke KitKat Oke Kemudian Tampilan interface-nya Seperti ini Cukup Ya cukup Sangat sensitif Juga Ini belum Saya masukkan Untuk Kartu Memorinya Gambiran Dasarnya Seperti ini Ya cukup Cukup Pindah Juga Sih Kemudian Untuk Apa ya Layarnya Sudah Gorilla Glass 3 Bagi Anda Yang berminat Untuk membeli Asus Zenfone 5 Demikian review Singkat saya Tentang Asus Zenfone 5 Dengan Android OS Jelly Bean Yang bisa di-upgrade Ke KitKat Kemudian Maka Intel Atom Z 2560 Kita coba Salah satu Aplikasi Di sini Kamera Kamera Mana Kameranya Kamera Mana ya Kita coba Kameranya Seperti ini Ini tampilan Untuk kameranya Ini malam hari Ini ada setting Settingan Seperti ini Saya sendiri Tidak tahu ya Oke Cukup tajam Cernih Ini untuk Zoom Oke Tidak rugi Harga sekitar Harga sekitar 2 juta Untuk ponsel Asus Zenfone 5 Airnya 5 inci Gorilla Blast 3 Pula Sudah ya Terima kasih telah menyaksikan Demikian review singkat Untuk Asus Zenfone 5 Semoga Suka dengan review saya Walaupun Agak Berantakan Bahasanya Terima kasih Sekali lagi Jangan lupa like Share Comment Setelah berlangganan Dan Ya Kalau ada Barang-barang lagi Saya Uploadkan Oke Ciao